Selamat pagi Hari ini kita mencoba untuk berkenalan dengan penyakit yang sangat dekat dengan kita Disebut dengan Karpal Tuner Syndrome Memang namanya cukup asing ya Tapi gejala penyakit ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari Tetapi kita tidak mampu untuk mengenal penyakitnya Sehingga sering sekali penyakit ini dianggap sebagai penyakit karena asam urat Nah gejala penyakitnya itu adalah rasa kesemutan Sakit seperti terbakar ya Bahkan bisa mati rasa yang mengenai jari-jari tangan kita Kecuali jari kelingking ya Kecuali jari kelingking Jadi rasa kesemutan, rasa nyeri, mati rasa Yang kita rasakan pada jari-jari kita Kecuali jari kelingking Nah kenapa jari kelingking tidak terkena Nanti kita akan bercerita Ternyata gangguan ini sering dirasakan pada hampir banyak kita Karena pekerjaan kita Tetapi sering sekali kita langsung mengasosiasikan dengan meningkatnya asam urat atau kolesterol Sehingga kita melakukan pemeriksaan asam urat dan kolesterol Dan gejala penyakit ini kadang bisa hilang dengan sendirinya Tapi kadang-kadang dia muncul lagi sehingga bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari Tetapi seseorang yang mengalami gangguan ini Bisa saja dia melakukan pemeriksaan ke dokter Jika dia mengalami gangguan yang cukup berat Misalnya gara-gara penyakit ini dia sulit memegang barang Sehingga barang yang dipegang seperti piring gelas bisa terjatuh Kemudian sulit melakukan kehidupan sehari-hari Seperti misalnya mengancing baju pun Seseorang yang mengalami penyakit carpal tuner sindrom ini bisa mengalami kesulitan Mari kita mencari tahu apa sih penyakit ini Apa sih yang menjadi sebabnya Ternyata penyakit ini karena posisi syarap yang melalui Apa celah ya yang diantara tulang di pergelangan tangan kita Yang disebut dengan carpal tuner itu terjepit Nah sarap medial atau yang namanya sarap medial Itu terjepit oleh kedua fasia Atau dan kedua pada posisi carpal tuner ini ya Terjepit sehingga menimbulkan sensasi rasa sakit Pada jari-jari kita Kecuali jari kelingking Memang kadang jari kelingking tidak disarapi oleh sarap medial Nah apapun orang yang bisa terkena penyakit ini Atau kecenderungan terkena penyakit ini adalah misalnya Cedera pada pergelangan tangan Misalnya kadang pekerjaan atau Kehidupan sehari-hari ya Seperti ibu rumah tangga yang kadang-kadang menggunakan ulekan itu Itu kan ujungnya Panjang Itu juga menimbulkan cedera pada Torongan tersebut Begitu juga dengan ada seorang pekerja Pernah pekerja tambak emas Itu juga melakukan cedera pada tangannya Bahkan sampai tidak bisa memegang sesuatu Karena mati rasa yang dirasakan Kemudian orang-orang yang gampang terkena ini adalah Orang-orang dengan penyakit diabetes Kekurangan hormon gondok Orang yang obesitas Orang yang hamil Itu juga gampang terkena penyakit ini Sehingga kalau kita mau mencegah penyakit ini adalah Pertama kita hindari menekuk pergelangan tangan Tangan yang menekuk itu bisa memicu gejala penyakit ini Contohnya bekerja dengan menggunakan komputer Maka aturlah posisi duduk atau meja Agar posisi keyboard itu sama tinggi Atau sedikit lebih rendah daripada siku Ini untuk menghindari terjepitnya sarap medial Kemudian istirahatkan pergelangan tangan Jika Anda bekerja atau beraktifitas dengan memanfaatkan pergelangan tangan Beristirahatlah lebih sering untuk menghindari tekanan pada lorong karpal Nanti kita tunjukkan di samping gambar ini adalah Gambar daripada lorong karpal Lakukan perenggangan Lakukan perenggangan secara berkala Misalnya dengan menekuk Atau memutar pergelangan tangan Atau meregangan jari-jari Tidur dengan posisi pergelangan tangan yang tetap lurus Posisi tersebut dapat dilakukan dengan menghindari Pergelangan tangan tertekuk ya Gunakan sarung tangan Sarung tangan yang tebal Yang membuat Tidak lagi bagian lorongnya Mengalami tekukan Ini biasanya sebanyak yang jual ya Untuk mempercepat proses penyembuhan Nah, rekan-rekan Kalau untuk pengobatannya Atau untuk mendiagnosisnya Mungkin perlu melakukan pemeriksaan ke dokter Dari pemeriksaan USG Pemeriksaan darah Kemudian ada pemeriksaan MRI Pengobatannya pun dari yang sederhana Dengan menggunakan obat-obatan Dengan menggunakan fisioterapi Ataupun dengan menyuntikkan steroid Ke sindrom carpal tunernya Demikian dekan-dekan Mengenal sedikit tentang penyakit Sindrom carpal tuner ya Yang sebenarnya banyak diderita oleh kita semua Tetapi sering sekali disalah artikan dengan Peningkatan asam murad Atau disebut nyeri radang karena asam murad Padahal dua kasus yang sangat-sangat berbeda Bye